Intro Oke, 2023 welcome Karena udah tahun baru gue pengen bikin akun baru Sekalian buat traveler akun gue ya Jadi caranya gue udah bikin, udah copy Link dari akun gue Terus Setelah itu Gue bikin email baru Nah, nanti link yang revelernya itu Gue kirim ke email biar gue bisa buka di Bluestack untuk bikin Akun barunya, jadi Kita balik lagi Buat kalian yang pengen bikin akun baru Kalian tuh bisa ke Kalau kalian dilihat disini Nah Kalian lihat dulu disini Ini akunnya kalian tinggal klik yang Reveler program Let's get reveler link Nah, untuk di Bluestack karena kita gak bisa copy yang ada disini Jadinya gue kirim ke email Setelah gue kirim ke email Otomatis yang disini adalah yang terjadi Nah, yang terjadi udah nyampe sini Lalu kita tinggal klik yang ini Nanti dia akan ngarahin ke arah install Kita tinggal installin aja Kita tunggu Nah, oke udah beres Udah 100% Tinggal kita open Kita start new game Tinggal kita gas Jadi buat kalian-kalian yang baru Mulai main game ini Mudah-mudahan Bisa membantu Apa yang udah gue pahamin Selama 2 tahun gue main game ini Mudah-mudahan bisa bantu kalian Yang baru mulai main game ini Apa aja yang harus dibikin Pas pertama kali kalian bikin Akun baru ya Oke, langsung kita mulai Yang masih pertama Kita lihat ada 4 champion sini ya Ada Ethel, Elhain, Galek, sama Kyle Ini lawannya si siapa nih Lupa gue nih Bawa subjil, dia yang counter attack tadi Oke Ikutin aja prosesnya Kita ketemu dragon Pertama kali Ini mati semuanya Elhain dimakan Kita dikasih pilihan 4 champion ya Buat kalian yang demen main arena Damagenya kenceng Elhain pilihan yang bagus Gue Kalau Galek Juga lumayan punya decrease defense Ethel punya wicked Tapi bagi gue Pilihan terbaik itu Ya Kyle Karena Kyle punya poison Bisa dipake dimana aja Campaign bisa Clan boss juga bisa Jadi saran gue Selalu pilih Kyle Oke kita pilih Kyle Oke kita pilih Kyle ya Sampailah kita Disini Tadi suruh summon Kalau gak salah Dapet Champion yang panah itu Sniper Ya dapet sniper Kita keluar Ikutin aja dulu Progresnya seperti ini Nah untuk campaign Ini untuk cari 3 bintang itu Kalian harus pake champion maksimal 2 Kalau kalian pake 3 itu Nih kayak disini tuliskan 1 bintang itu hanya ngalahin 2 bintang itu Kalau gak ada yang mati 3 bintang itu 2 atau Di bawahnya Dan Gak Gak ada yang mati Nah disini kita lihat affinity Kalau biru ke biru itu netral Jadi Kalau kalian free threat itu Dia gak bakal di hit Disini hijau Ini strong hit Damagenya bakal jauh lebih kuat Dapat item Langsung pertama kali Dia disuruh balik ke Krastion Kalian champion Ini disuruh equip Oke kita equip ya Lanjut lagi Suruh farming Seperti biasa Jadi gue bakal bikin Nanti per day ya Ada day berapa Day berapa Day berapa Kayak sekarang kan day 1 Ini enaknya game ini Tinggal kita auto ya Jadi gak perlu pencet-pencet lagi Selama Statistik kalian udah kuat Kalau masih awal gini Masih ya Oke tiap naik level Itu dapat energi ya Dapat diamond juga Oke kita equip Ini Karena ini set ya Ini set life Itu dapat 15% HP Kita bisa upgrade juga Ini disuruh upgrade Sampai level 4 Ikutin aja prompes Dapat akurasi Nah Ini kita Karena ada event ronda Kita bisa dapat ronda juga Disini kita bisa claim Karena kita referral Jadi dapet hadiah kan Ini berguna banget Di awal-awal Trust Oke Trust masuk Jadi kita udah punya itu Sekarang kita bisa claim Daily login reward Ini tiap hari Kalian login Pasti bisa claim Day 1 Disini gue pengen Pake promo code Promo code yang bakal Gue pake itu Pilihan gue Ada beberapa promo code Nanti gue kasih Liat Kalau menurut gue Yang paling terbaik itu Antara Kode promo Mordecai Sama Super power Super power itu Ngasih Deacon Armstrong Mordecai Ngasih Mordecai Nah berhubung Kali ini Gue pengen Biar cepet Makanya gue Pake promo code Super power Mudah-mudahan berhasil Oke Dapet Deacon kan Ini yang paling menarik sih Disini Kita dapet Deacon Dapet Brew Dapet Buku 1 Sama dapet duit Duitnya bisa kita ambil Kita ambil claim semua aja Deaconnya bisa kita ambil Oke Berarti kita udah punya 2 Deacon ini Bagus banget Kenapa gue gak ambil Mordecai Karena Mordecai Untuk stage Di bawah 20 Agak kurang berguna Jadi gue berharap Nanti gue bisa dapet Champion Edge Fiber Sementara Deacon ini Dia punya Nambahin termiter Dia bisa Nurunin termiter juga Terus dia Extra turn Terus dia kasih Decrease defense Nah buat di awal Decrease defense Sangat berguna sekali ya Sama nanti juga bisa Dipakai buat Clan Boss Sementara itu Gue kecilin dulu Musiknya Nah Oke dari sini Udah dapet promo code kan Seperti itu Kalian lanjut Ikutin aja Dari awal Misi yang ini Kalian selalu Perhatiin Misi yang ini Ini diikutin aja Ini sebenarnya Nunjukin kalian Cara mainnya ya Contoh kayak begini nih Clear stage 7 Of Kero Castle On Normal Berarti kan Kalian tinggal ke Kita Klaim dulu Setelah selesai Download Disini juga Kalian bisa diklaim Klaim Contoh Nanti Item item kalian Kayak buku Dan lain-lain Nanti kalian sesuaiin Di misi isin ini Soalnya kalau kalian Udah pake sekarang Ntar gak bisa kalian Beresin itu Jadi kita lanjut Kita lihat lagi disini Ini misi buat harian Soalnya bisa mungkin Misi harian ini Diberesin ya Diberesin Nah kita cari clan dulu Gue pengen cari Oke Wah ini powernya tinggi ya Gue turnin dulu Gue balik Gue terima dulu Oke udah bisa masuk Gue Nah sekarang gue udah punya Claim Kita ke shop Claim ini tiap hari Bakal dapet nih Jadi kita beresin dulu Misinya Sampai ke Stage 7 Karena udah punya Deacon Enak Kita tinggal taruh Deaconnya Disini Terus kenapa gue pilih Deacon Kenapa gue gak pilih Mordecai Karena gue pengen Menangin Novis Tournament Jadi buat setiap Pemain baru itu Ada namanya Novis Tournament Dan gue rasa Yang paling membantu Yaitu Diken Oke Banyak yang belum kebuka Kita bisa lihat Kita lanjut Sampai Stage 7 Dapat Crusader Dan next Itu pasti dapet Itu Crusader Ini Ini Sama ini Kita gak usah Pusingin dulu Item di awal-awal Yang penting Kasih level dulu Sebisa mungkin Jadi pilihan gue Kenapa Deacon Satu Deacon Kita pake di clan boss Kyle kita bisa pake Di clan boss Untuk campaign Kita bisa pake ronda Yang nanti Hadiah pada hari ke 7 Stage 5 Oke lanjut Disini chatnya Kita bisa pindah-pindah Kalau kalian pengen Ngechat Bahasa Indonesia Kalian tinggal pilih Indonesia Paling rame itu Satu Kita tinggal select channel Kita dua Masuk ke Global chat Indonesia Nah kenapa itu tadi Kita liatkan Kenapa ini Hanya bintang Tiga Karena kita pake Champion Tiga Harusnya Kalau kita pake Dua Kayak begini Itu bisa jadi Tiga bintang Kita liat disini Kita geresin Jadi tiga bintang Ini kalau gak berisik Ya mohon dimaklumi Karena gue recordnya Sore hari Ini si rame-ramenya Tiga bintang kan Nah disini Kita lanjut Disini dapat Champion satu lagi Dapat champion support Yang nanti Buat kalian pake Buat beresin misi Biasa aja championnya Tapi untuk awal begini Lumayan berguna Saran gue Sampai level 50 aja Ntar dikasih makan Ke champion yang lain Enaknya ada leech kan Jadi bisa nampak darah sendiri Waktu attack Kalau attack musuh Dalam produksi leech Oke ini hadiahnya War priest Champion support Bisa ngeheal Ini hadiahnya juga Yang lain-lain Nah dari sini Kita bisa claim Nanti kita bisa Equip a champion With 6 artifacts Ini artinya Kita pasang champion Pake item ya Contoh kita taruh sini Kita pasang kail Pake Kalau sepatu Gue selalu Selalu Nyaranin speed ya Untuk di awal-awal Seperti ini Tapi untuk kail Karena kita belum Ada rencana ke arena Dan lain-lain Gue pasang attack aja Ini attack juga Ini crit rate Kalau ada Tapi gak ada crit rate Jadinya kita pake attack aja Terus ini Kepalanya Quick damage Ini kita pake Precise Speed and kurasi Ini aja Speed and kurasi Biar positionnya masuk Sama ini HP HP Oke Jadi kail tuh Attacknya Tambah 15 15 15 45 45% Jadi 200 Jadi 405 Tambah 157 Kita bisa claim Disini kita Equip a champion With 4 artifacts Level 4 or higher Nah berarti kita harus upgrade Jadi contohnya Kita pake kail Disini Kita upgrade Sampai level 4 Kalau kayak Begini tuh Kita berharap Dapetnya speed ya Nah mantap Dapet speed Untuk sini Kita berharap Dapet speed Atau crit damage Kalau sepatunya Attack Gue berharapnya Speed juga disini Kalau ternyata Dapet depth Oke lah Gak apa-apa Ini apa aja Oke Karena subsetnya Bagus Speed akurasi Sama HP Cuman Kalau bisa dapet akurasi Lebih bagus lagi Dapet speed Oke Jangan salah Ini Kenapa gue pilih Helm sama Preside Lebih dahulu Supaya Agak tebal Dikit lah Oke Dapet HP Nah beres kan Terus disini Clear stage 7 Shower art knock on normal Berarti Kita beresin Sama kayak Sama kayak Yang ini ya Sama kayak yang ini Tapi kita beresin Disini Sampai 7 Nah sebelum itu Kalian lihat disini nih Disini ada Summon Spirit champion Force champion Buat beresin Misi yang ini ya Jadi kita bisa Disini kita buka Guys Kita perlu buka 3 ya Ini beres 50 energi Kita harus lawan 3 campaign boss Disini kita bisa Claim Ini juga bisa kalian Beresin semua ini Ntar ini setelah beres Ini yang challenge ini Hilang ya Kita bisa ke tavern Nah ini Buat Naikin level Contoh Kalian Pengen Naikin level yang ini Bintang 1 Dia itu mentok Naik sampai ke level 10 Nah setelah ke level 10 Dia bisa jadi 2 bintang Caranya gimana Setelah kalian naikin Kalian ambil champion 1 bintang Terus kalian masuk Ke upgrade rank Jadi kalian pilih yang ini Yang udah mentok levelnya Sama 1 biji Yang masih level 1 Dan begitu seterusnya Jadi contoh Bintang 2 Level 20 Dikasih mentok Level 20 Dikasih makan Satu yang bintang 1 2 sih 2 yang bintang 2 Jadi ini level 20 Dikasih upgrade Contoh ini Dikasih upgrade 2 ini Tapi untuk bisa Ini harus mentok dulu Di bintangnya Contoh bintang 2 Berarti level 20 Dan seterusnya Sampai Bintang 6 Disini ada turnamen Yang gue bilang tadi Ini hanya berlaku Beberapa Cuman 2 hari Nah Ini untuk ganti nama Gue pengen ganti nama Bentar aja lah Gue ganti nama Disini Nah ini Untuk beres 2 hari Itu kalian harus Biar kalian bisa menang Di turnamen sini Kalian harus Beresin semua Contoh Kalian masuk ke campaign Sejauh mungkin Yang kalian bisa di campaign Nanti dia nambah poin Setelah itu Kalian masuk ke dungeon Dungeon manapun Misalkan ke Ace Golem Sampai Level berapa Yang kalian bisa Kalau kalian bisa Jauh lebih tinggi Dari lawan kalian Kalian bakal menang Novice turnamen Dan kalian bakal Dapet 1 Champion rare Sama 1 Blue shot Sama ini penting Ini kalau poin seribu Speed gear Bintang 5 Luar biasa Untuk pemain poin di awal Kalau gitu Sampai disini dulu Terima kasih Kita akan jumpa Ke hari selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax